Arawinda klarifikasi tuduhan pelakor, Amanda Zahra, dia delusional. Hancurnya rumah tangga pasangan Guido Ilyasa dan Amanda Zahra disebut-sebut karena hadirnya perebut laki orang alias pelakor. Wanita yang tertuduh tersebut adalah Arawinda yang dikenal sebagai pemeran Yuni. Setelah lama tak ada kabar, Arawinda akhirnya buka suara. Ia merasa perlu memberikan klarifikasi karena merasa pekerjaannya sudah terganggu karena tudingan tersebut. Mohon maaf selama ini saya belum berbicara, karena ada beberapa hal yang belum bisa saya sampaikan pada saat ini, dan ingin saya sampaikan pada waktu yang tepat, buka Arawinda dalam unggahan terbarunya. Dia langsung membantah mengenai rumor yang menimpa namanya terkait menjadi pelakor dan merusak kehidupan keluarga orang lain. Terkait dengan masalah dan rumor tidak benar yang telah muncul mengenai kehidupan pribadi saya, tegasnya. Pemeran Yuni itu mengatakan keputusannya untuk memilih dia merupakan pilihan yang rumit. Arawinda sadar dengan diamnya itu malah membuat kebingungan dan kesalahpahaman, dan berdampak buruk kepada orang-orang di sekitarnya termasuk urusan pekerjaan. Dia pun meminta maaf jika masalah dan rumor mengenai kehidupan pribadinya telah menimbulkan dampak negatif secara langsung maupun tidak langsung kepada karya dan para pembuatnya. Menurut penuturannya, karya-karya yang terdampak adalah kerja keras banyak orang dan ditujukan untuk lebih banyak orang lagi. Maka dari itu, saya merasa ingin melakukan permintaan maaf secara terbuka. Faktanya segala masalah dan rumor mengenai kehidupan pribadi saya timbul setelah saya selesai bekerja dengan mereka, tegasnya lagi. Di akhir curhatan hatinya, Arawinda meminta kepada semua pihak agar memberikan ruang untuk membenahi masalah pribadi tersebut secara privat. Terima kasih atas pengertiannya, ucapnya. Setelah itu, Amanda Zahra juga ikut bersuara. Simak di halaman selanjutnya. Komentar Amanda Zahra tersebut berawal dari pertanyaan netizen. Banyak yang meragukan soal pernyataan Arawinda meminta maaf. Kak memang dia, Arawinda, sudah minta maaf secara tertutup gitu? Entah lewat DM atau apa gitu, tanya akun A5129. Aku chat baik-baik aja gak dibales, respon Amanda. Tidak cuma sampai di situ, ada juga netizen yang menyinggung soal pernyataan Arawinda yang menyelesaikan masalahnya secara privat. Dia delusional, jawab Amanda kembali. Kini, netizen kembali menghujat Arawinda atas tuduhan memberikan klarifikasi palsu.